Baik-baik. Ini menarik ini Bu Ledia dan Pak Indri, pembahasan kita terkait dengan bagaimana new normal di bidang pendidikan itu sendiri. Saya ingin ke Bu Ledia dulu ya. Bu Ledia sebelum kita berbicara mengenai konteks new normal di bidang pendidikan, kalau boleh dijabarkan dulu Bu Ledia kepada sahabat EMQ, sebenarnya new normal ini akan berlangsung memang startnya, itu 1 Juni besok ini, atau sebenarnya beberapa bulan lalu ini sudah kita mulai new normal juga Bu Ledia, karena semua sudah protokol kesehatan juga. Sekarang mau kita bilang apa, new normal itu sebenarnya konsep yang bawa wacana ya. Wacana yang beredar juga di banyak tempat karena pendekatannya lebih kepada pendekatan ekonomi, bagaimana kehidupan bisa berjalan lagi ke kondisi seperti sekarang. Tetapi new normal itu tidak akan jadi normal kalau ada sejumlah persyaratan. Pertama, angka penularan virus koronanya itu sudah terendah. Sementara di sini masih ratusan ya, bahkan kita pernah mencapai beberapa hari yang lalu hampir seribu orang per hari. Apakah kemudian dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa menjalankan komunikasi yang lebih banyak? Sementara, kita tahu perilaku hidup bersih sehat kita masih sangat minim. Kemudian penularannya kan juga masih sangat tinggi. Sehingga kadang-kadang suka khawatir ada yang nanya sih itu normal gitu. Ini persoalan-persoalan yang sangat penting. Karena ketika kemudian kita juga mendengar laporan, sejumlah rumah sakit itu sudah nyerah. Bahkan mereka tidak sanggup lagi menerima pasien corona. Karena memang tidak ada fasilitasnya. Dan bahkan sejumlah tenaga medis juga mereka mengundurkan diri berhenti. Karena nggak bisa, udah nggak sanggup lagi gitu. Nah, ini kan persoalan penting ya yang harus kita sadari. Nah, terus kalau kita bicara nanti yang boleh bekerja 45 tahun ke bawah ternyata jumlah prosentase yang menderita di 50 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah itu seimbang. Karena dia bisa kena kemana-mana. Kalau nanti sekolah dibuka, nah itu yang menjadi hal yang paling mengkhawatirkan. Ada banyak masukan-masukan ke saya yang minta jangan dibuka dulu karena mereka juga nggak mau mengorbankan anaknya. Sepanjang kita tidak punya aturan, perilaku, dan kemudian juga kebijakan yang memadai, yang sangat strik ya terkait dengan ini, maka kita nggak bisa menjamin gitu bahwa kehidupan itu bisa berlaku. Nah, Uzubillah mendalik, kita khawatir justru nanti ada second wave. Kita belum bicara sama yang pulang dari kampung, loh kan katanya nggak boleh bikin balik lagi gitu dari kampung, pulangkan waktu. Nah, itu kita belum tahu ceritanya akan sepertinya. Kemudian sih nggak ada hal-hal yang mengerikan lah ya, gitu ya. Amin, amin. Nah, Uzubillah mendalik, ya itu juga jadi PR ya, ibu Lydia ya. Karena sekarang ini arus balik juga sudah mulai, jadi udah harus lebih ketat lagi ya, ibu Lydia ya. Ibu Lydia, ini terkait dengan kemudian sebenarnya pembahasan yang sudah dilakukan oleh Komisi 10 dengan Kemendikbud. Berarti sudah menggodok sesuatu, ibu Lydia. Ini seperti apa yang sudah dibahas? Kita tidak pernah membahas kapan masuk sekolah atau tidak. Justru mereka waktu ditanya masih mengatakan ada sejumlah alternatif ya, alternatif-alternatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Tapi kami secara tegas minta sepanjang kondisinya belum memungkinkan jangan dipanggungkan. Kedua, kalau memang nih, kalau memang akhirnya akan dibuka juga, tapi kami tetap nggak setuju, terutama pada daerah-daerah yang memang dia sebenarnya daerah hijau, adanya relatif tidak ada penularan, maka harus dipastikan, disimulasikan terlebih dahulu. Sebenarnya ada daerah-daerah yang memang tidak terdeteksi, ada penduduk yang sebenarnya belum tentu nggak ada, tapi tidak terdeteksi, sehingga masih memungkinkan untuk sekolah, itu harus diberlakukan protokolnya tetap, karena sepanjang tidak terdeteksi dengan baik, yang akan sangat sulit. Berarti PR awalnya adalah untuk mendeteksi itu dulu ya, Bu Lidia ya? Ya, betul. Baik, Bu Lidia saya tahan dulu, ini akan saya beralih ke Pak Indra dulu. Pak Indra masih bersama kami ya? Iya, Mbak. Pak Indra ini sebenarnya kalau melihat new normal di bidang pendidikan, kalau dari Pak Indra sendiri melihatnya yang perlu dipersiapkan, new normal di bidang pendidikan yang seperti apa? Oke, kita harus membedakan dulu ya, antara mitigasi dengan tatanan baru atau new normal ini, kan gitu. Jadi, kalau kita bicara mitigasi, ya bagaimana supaya anak-anak kita, guru-guru kita, para orang tua ini tidak terkena virus ini, kan? Jadi, bagaimana usaha untuk ke sana? Sedangkan kalau kita bicara tatanan baru, new normal, itu saya melihatnya memang sesuai dengan dokumen yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang tentang masyarakat 5.0, society 5.0. Jadi, termasuk dalam dunia pendidikan, yang namanya penggunaan teknologi, pemanfaatan gawai atau gadget ini dalam berkarya, dalam belajar adalah suatu hal yang biasa. Karena bagian dari kehidupan kita, kalau kita bicara sekarang pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, misalnya menjadi tukang ojek, menjadi tukang pijit, menjadi tukang bersih-bersih, itu kan semuanya sekarang pakai gadget. Nah, jadi ini akan menjadi tatanan baru. Nah, Indonesia ini kan selama ini masih belum ke sana, dan kita melihat dengan kondisi, selama hampir tiga bulan ini dilaksanakan PJJ Daring, semuanya stres, kan? Burunya stres, anaknya stres, orang tua ikut stres, kan? Ini kan berarti kita memang belum terbiasa untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Jadi, ini malah menjadi buah tombol riset, kalau menurut saya, untuk kita bisa mengawali lagi bagaimana pendidikan kita itu menyesuaikan dengan jamannya. Nah, jadi yang saya sarankan malah harusnya pemerintah ini cepat membuat evaluasi, kenapa tiga bulan kemarin tidak lancar PJJ Daring ini? Hasil dari evaluasi tersebut, buatlah sebuah kebijakan, misalnya bagaimana untuk mereka-mereka yang tidak punya akses, baik itu kekurangan gawai, tidak punya pulsa, akses internetnya tidak ada, tapi mereka tetap bisa belajar. Karena kan kita nggak bisa, kalau nanti misalnya anak-anak kita ini sudah saatnya mereka bekerja, terus mereka melamar pekerjaan misalnya, kan gitu. Kemudian ditanya sama yang interview, kamu bisa pakai komputer nggak? Masa jawabannya, oh di daerah saya belum ada komputer. Kan nggak bisa begitu, kalau mencari kerja kan nggak, yang, apa, employernya kan nggak peduli, gitu, di daerahnya punya komputer atau nggak. Nah, kan itu tugas-tugas kita untuk menyiapkan anak-anak kita ini memang siap menghadapi tantangan abad 2-1, tantangan digital, kan begitu. Nah, kemudian termasuk menyiapkan guru-gurunya, bagaimana guru-guru kita menguasai pedagogi digital, yang sangat berbeda dengan pedagogi tradisional atau konvensional. Cara ngajarnya beda, alat bantunya berbeda, kan. Dan yang paling penting adalah juga panduan, bimbingan kepada para orang tua, bagaimana caranya membantu anak-anak belajar dari rumah, kan gitu. Ini kan sama sekali, tidak ada panduan yang bikin orang stres, kan gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah, saya rasa pembangunan SDM unggul itu nanti bisa benar-benar tercapai, bukan hanya retorika saja, gitu, Mbak. Baik, ini juga menjadi lagi-lagi pengingat juga nih ya Pak Indra, terima kasih banyak. Ini selaku pengamat pendidikan tentunya sangat melihat bagaimana lanskap pendidikan ini harus diperjuangkan ke depannya. Tapi Pak Indra, tadi sudah disebut oleh Bu Ledia juga bahwa ini ada kemungkinan nantinya 13 Juli atau awal Juli akan dibuka lagi tahun ajaran baru. Ini sebenarnya apakah sudah siap? Kalau benar akan dibuka kembali atau sebenarnya perlu diundur atau perlu dikaji ulang ini Pak Indra? Gini, kalau menurut saya, bicara tanggal masuk sekolah, artinya tahun ajaran barunya, semester barunya, nggak masalah mulainya di Juli, tapi bukan berarti harus tatap muka, harus balik ke pola konvensional, mua anak harus ketemu masuk di dalam kelas. Nggak perlu seperti itu. Karena saya yakin kondisi sekarang masih belum aman buat semua. Buat apa resiko untuk menambah sekolah menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 hanya untuk memaksakan kondisi anak-anak kita nggak siap, guru kita nggak siap, orang tua kita nggak siap untuk PJJ daring kan gitu. Kalau kita timbang-timbang sih lebih baik tetap saja siapkan PJJ daringnya. Artinya kita jangan berandai-andai untuklah kembali ke pola lama. Tapi kita harus berpikir, kita ada di tatanan baru. Bagaimana pola pendidikan yang sudah basisnya teknologi. Tentunya ada positif-negatifnya, tapi harus ambil yang positifnya lebih banyak karena inilah tantangan abad 21. Baik, baik. Seperti itu. Saya pengen langsung mendengar tanggapan dari Ibu Ledia. Ibu Ledia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra, tapi berarti kalau dari pemerintah akan ada skema khusus Ibu untuk kemudian new normal di bidang pendidikan ini? Kalau nanya pemerintah, maksudnya jangan sama saya ya. saya utang-tanggapan deputornya gitu. Terusnya kita pinta sama pemerintah untuk lebih hati-hati. Jadi hal-hal yang tadi disebut oleh Pak Indra itu memang benar. Jadi ketika dalam diskusi kami sebulan yang lalu dengan IPRK misalnya, kan DPR menggesak. Karena kalau mau PJJ, nggak bisa cuma mengandalkan daring. Karena semua tempat di Indonesia terhubung dengan internet, terkoneksi dengan internet. Karenanya bahkan banyak yang nggak bisa. Ada berapa banyak laporan, siswa harus jalan 2,5 km supaya bisa belajar. Bayangkan betapa beratnya hidupan mereka. Belum lagi gurunya. Gurunya juga harus mencari tempat untuk mendapatkan. Sampai akhirnya di beberapa daerah. Gurunya akhirnya, ya PJJ-nya beliau datangi rumah siswanya satu-satu. Tapi kan itu juga beresiko kalau penularan virus ya. Jadi ini juga jadi bagian yang harusnya diinterhatikan. Karenanya kemudian kita minta lewat TVRI. Kenapa? Karena TVRI itu saluran yang paling banyak. Dan kalaupun ada sinyal, mudah-mudahan itu bisa sampai. Tapi ternyata keluarnya masih sama. Ada yang laporkan, Bu, jangankan sinyal. Sinyal nggak ada, TVRI nggak ada di sini mah. Katanya gitu. Sehingga mereka juga nggak dapet. Itu masih di Pulau Jawa ya laporkan itu. Apalagi nanti di tempat-tempat yang jauh. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi, pada saat itu juga dilaporkan bahwa bahannya, bahan ajarnya itu cuma tahan 3 bulan. Nah, abis itu udah nggak ada. Oh, berkata-bisah. Nah, tadi yang Pak Indra bilang, kita emang nggak nyiapin gitu. Nggak nyiapin untuk jarak jauh. Kita baru bicara pendidikan dasar dan menengah. Terus kita juga belum memikirkan yang SMK. SMK ini ketika dia kelulusan, kan ada uji kompetensi. Gimana caranya? Nah, itu juga sampai sekarang nggak terjawab. Bagaimana caranya supaya mereka, karena mereka punya kewajiban kan untuk menyelesaikan. Karena SMK memang berobosan dan signifikasi kompetensi. Nggak ada. Kemudian, kita ini kayak dilepas gitu. Guru-guru tuh nggak punya pegangan. Terjun bebas aja tuh. Terjun bebas, Alhamdulillah punya payung. Kalau nggak punya payung. Gimana siswanya? Kita bisa bayangkan. Ditingat aja di bulan pertama, kita berjalan di grup WA. Kan sih, untuk sekolah, aku lebih suka belajar di sekolah daripada belajar sama mamah. Karena mamah itu sesuai, bener. Bagaimana untuk orang tua, kalau kata orang Tsunai, don't look good. Tiba-tiba diberikan. Kita harus mengurus pendidikan jarak jauh. Hampir semua juga tidak pernah mengalami hidup. dua atau tiga anak padahal retengian pendidikan yang berbeda. Kan berbeda ya. Memiliki tantangan terdiri. Jadi, sudah laga lainnya cuma satu, yang SD, yang SMP, yang SMA, masing-masing punya tugas, harus di-upload, segala macam. Pasti sudah menimbulkan tekanan sendiri. cuma kita tidak boleh karena kemampuan kita mengantisipasi. Justru kita harus mempunyai kemampuan untuk saya mengantisipasi dulu, kesempatan kita untuk membuat sebuah konsep jarak jauh. Dan jarak jauh ini akan jadi seperti apa. Nah, saya rasa lama-lama juga sudah mulai terbiasa. asal pemerintah sudah memikirkan nih di mana tersedia internetnya misalnya. harusnya bekerja maksimal nih kalau ngomongin normal itu yang merujuk tadi misalnya yang Pak Indra sampaikan seperti masyarakat di Jepang. Kemana-mana kita bisa sambung dengan terlebih setiap pemerintah, setiap semua penyediaan. Karena sekarang ini masih masyarakat. Kita saja rumah mana yang menyediakan Wifi gratis pasti lebih ramai daripada yang enggak ada. Begitu masuk sekarang bukan hanya menurut yang saja Wifi-nya sudah menunjukkan kita punya segelurang tetapi memang masih diketentu. Sekarang ini harus diperhatikan di luar Jawa kemudian juga ke pulau. Bagaimana sekarangnya bisa mengakses satu ke dua kalau kita mencari cetak biru ya pengen cetak dikendikan kita ke depan mau kaya apa itu belum ada. Kita pemerintah sebenarnya memusulkan rencana undang-undang tentang sistem pendidikan nasional di tahun 2020 itu. Jum, kalau cetak biru kita enggak tahu kita mau kemana itu sih undang-undang itu nanti itu. Enggak, itu itu yang dikendikan sekolah. Jadi, akhirnya new norma itu bukan segera mengatasi kebiasaan kalau keren yang tadi mitigasi tapi harusnya punya konsep lebih jelas sekali lagi tahun ajaran baru dan buka sekolah itu enggak sama. Kalau buka sekolah tahun ajaran barunya masih bisa aja. Tapi kalau dibuka sekolah jadi anak-anak jadi korban. Kita kan katanya mau menjadi bahwa anak-anak adalah gerasi masa depan kita. Kita mengatakan sabun itu harus serius kalau kita bicara soal anak-anak gitu. Baik, baik. Saya beri ke Pak Indra dulu nih. Pak Indra tadi sudah ditanggapi oleh Bule Dia. Pak Indra, menarik tadi karena memang dari bahkan SMK punya PR sendiri. Tidak bisa disamakan dengan SMA, SMP, SD. Bahkan ini sebenarnya dari PAU sampai tingkat universitas Bule Dia tadi ya. Pak Indra kalau melihat ini bahkan melingkupi juga lingkup pesantren. Kemudian juga melingkupi bisa juga dari TK kemudian sampai universitas juga. Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Ini sebenarnya memang harus ada perbedaan penanganannya ketika misalnya nanti dibuka dengan mungkin 50-50, 50% daring, 50% tatap muka atau seperti apa nih Pak Indra? Jadi kalau saya melihatnya disini memang pemerintah Indonesia ini lagi diuji. Komit nggak dengan pembangunan SDM? Dan SDM dalam kondisi apapun kan? Jadi kalau kita ingat tahun lalu Pak Presiden dan wakil itu kampanye tentang tol langit ini lagi uji nih tol langit benar masih gang kan begitu. Ya kan? Nah itu satu. Yang kedua ya kita bicara tadi pembangunan SDM yang tadi Bu Ledia katakan kami melihatnya benar-benar guru, orang tua, siswa dilepas. Jadi apa karena programnya itu Merdeka Belajar jadi benar-benar disuruh mikir sendiri. Ya kan? Karena kemarin organisasi guru itu juga kita ngobrol-ngobrol minggu lalu mereka mengatakan ini kok Indonesia Merdeka Belajar jadi mirip kayak Indonesia terserah ya kan gitu. Mau ngapain aja terserah gak ada bimbingan mau ini mau stres sendiri kan gitu. Padahal kalau kita kan punya menteri yang ahli IT kan gitu. Kita punya mendigbut yang bahkan bisa membuka perusahaan Gojek di daerah yang cukup terpencil di Indonesia. Itu swasta loh. beliau bisa. Nah kenapa sekarang yang posisi di pejabat publik malah kesulitan kan begitu. Ini ini ada apa kan begitu. Itu satu hal yang menurut saya membuat kita semakin bertanya-tanya ini. Ini mau dibawa kemana jadinya kan gitu. Karena semua ini justru kita melihatnya ada di mendigbut kita kemampuan menangani kondisi daring dan lain sebagainya ini adalah kekuatan dia harusnya kan begitu. Tapi kok kelihatannya malah diam saja. Malah tadi boleh dia mengatakan TVRI dan RRI saja yang mendorong adalah teman-teman kan begitu. Itu sudah sebulan setelah surat edaran harus belajar di rumah baru ada TVRI dan RRI kan begitu. padahal kan harusnya dari awal sudah tahu dong pertanyaan gitu. Menjadi tanda-tanya besar buat kita atau jangan-jangan wawasan nusantaranya belum full nih tentang kondisi Indonesia itu seperti apa kan begitu. Ini yang ditambah lagi juga kita harus tahu pendidikan dasar dan menengah itu diotonomikan. itu kalau tidak ada komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah sudah pasti kacau dan kondisi kita selama ini kacau sekali karena tidak ada komunikasi tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini yang harapan saya sebulan ini dikebutlah oleh pemerintah pusat kan gitu. Orang jago IT-nya ada di sana kok kan gitu. Ini sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal tadi Pak Indra seharusnya ya. Logikanya kan begitu. Kenapa Pak Presiden memilih beliau kan harusnya memang orang yang paling ngerti urusan begini kan begitu. Logikanya kan betul. Harapan kita semua sangat besar pada Mas Menteri untuk betul-betul membangun SDM Indonesia ini menghadapi era digital kan gitu. Nah sekarang benar-benar langsung dikasih ujian nih kan gitu. Nah kita lihat lulus nggak ujiannya nih kan begitu. Baik-baik. Ini menarik ini. Buli dia saya ingin ke Anda Buli dia. Berarti memang ini sebenarnya menjadi PR besar pembukti ya begitu ya. Apakah ketika dulu punya track record yang bagus di bidang digital tapi sekarang belum bisa diimplementasikan dengan baik. Ini sebenarnya koordinasi dari siapa saja yang seharusnya bisa mengedepankan sinergi tadi Bu? Kalau sudah disebukan tadi ada Mas Menteri iya, Pemerintah Pusat iya. Siapa lagi nih Buli dia menurut Anda? Jadi gini, yang pertama yang harus dilakukan adalah sinergi di internal Menteri Yang Pendidikan dan Pembudayaan. Itu musti, wajib, buruk, harus. Kenapa? Karena misalnya kan udah tahu bahwa kalau Menteri boleh ganti lima tahun sekali. Tapi kan pegawainya kan ada di situ. dari dulu. Mestinya mereka lebih ngerti lah soal pendidikan dan bisa memberi makhlukkan. Terus Pemerintah juga harusnya punya staff yang ngerti dong tentang pendidikan sehingga bisa mengawinkan antara pengetahuan tentang teknologi tadi dengan pendidikan dan kawasan Nisantara. Nah itu yang paling penting. Berapa banyak coba ada di Indonesia ibu kota provinsinya ibu kota provinsi ini ya bukan di kampung di ibu kota provinsi di salah satu provinsi di Republik Indonesia yang kita cintai ini yang sekolahnya lantainya masih tanah dindingnya separoh bilik separoh kayu jadi kayak tahun 70-an jaman saya SB gue bayangin gitu itu masih di Indonesia masih ada gue ya nah artinya kita bisa bayangkan fasilitas-fasilitas yang seperti itu gak ada gak masuk tuh di dalam Merdeka Belajar tuh langsung berpikirnya melompat saya berkali-kali mengingatkan melompat tanpa pijakan yang jelas bisa jatuh namun 9-an bisa kepercayaan orang karena itu harus bertahap kedua pendidikan itu memang harus berjenjang bertahap bahkan ada yang sulit diselesaikan lewat daring yaitu pendidikan karakter dan kita harus melihat bahwa ketika kita bicara soal pijakan ini selain internal Kementerian Pendidikan dan Kepedayaan kemudian juga dengan Kementerian Kominfo juga kita harus bicara dengan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Bantuan Sosial Syarat-syarat berkaitan dengan BOS dan seterusnya itu harus dipikirkan kenapa? Sekolah swasta itu paling terdampak sekarang begitu siswanya gak masuk ke sekolah orang tuanya mikir ngapain bayaran orang belajarnya aja enggak kan? padahal itu pikonya adalah membayarkan gaji guru berapa banyak guru swasta nah itu kan salah satu yang bisa dibantu dengan dana BOS ketika dana BOS akhirnya kemudian setelah dibesak oleh Komisi 10 diubah regulasinya hampir tidak terlalu ketat itu alhamdulillah ada lumayan kemudian kejaman sertifikasi guru juga lambat harusnya segera nah ini ketika kita bicara bantuan sosial ini harus nyambung kemudian pemerintah daerah kemudian juga kalau kita bicara pemerintah daerah tentu juga kita berbicara ke orang tua nah mempersiapkan orang tua itu lebih berat karena tidak ada struktur kalau gimnas masih bisa komunikasikan tapi orang tua itu harus dibekali sehingga harusnya bekerjasama itu ditutorialkan di kementerian pendidikan kan dulu ada direktorat pendidikan kuat sekarang digabung dengan pendidikan normal maka harusnya mereka bersegera menyiap bahan-bahan tutorial untuk orang tua jadi spider web seperti jejaring yang puspur itu menyediakan modulnya bekerjasama dengan perguruan tinggi kan katanya pengennya animasi segala macam yaudah segera berapa banyak perguruan tinggi kita yang punya jurusan desain komunikasi visual mereka digabaskan dalam bentuk magangnya jadi penuhi SKS itu kan masih programnya mas menteri tapi kenapa tidak jalan harusnya itu segera sehingga kampus-kampus bisa memenuhi mereka magang mahasiswanya dapat SKS bapak merintah dapat bahannya dan dikontrol tentu sama mereka dan itu bisa dimasukkan ke media-media mungkin ada televisi lewat televisi lokal selain dengan TVRI misalnya itu juga bisa dikembangkan kemudian ketika bicara soal pendidikan jarak jauh lewat dari ini kan sepertinya ditunjuk sejumlah sejumlah apa namanya provider swasta sebenarnya ada provider di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudaya itu harus dimaksimalkan masyarakat itu pajak pajaknya dipakai untuk itu harusnya itu dioptimalkan jangan kemudian nyerahin gitu aja ke swasta bebas milih aja justru itu dulu yang harus dikelepankan nah kalau kemudian gak diserahkan ke swasta itu silahkan milih pilih aja tapi pilihan utamanya harus siap memang sudah disiapkan dulu sama pemerintah tapi kelihatan ada effortnya pemerintah maunya ngapain dan bagaimana nanti yang lain ngikutin iya kan mau kemana dulu arahnya mau main menunjukin arah tapi gak tahu mau kemana kan nyasar semua baik-baik ini semoga didengarkan langsung ini ya Bu Lidia oleh yang terkait ini rasanya kalau bahasa orang Jawa mungkin geregetan gitu ya Bu Lidia melihat semua ini seandainya bisa lebih didorong lagi lebih konkretnya bagaimana tidak terasa nih Bu Lidia dan juga Pak Indra sudah di penghujung wawancara kami mungkin terakhir dari Bu Lidia dan juga Pak Indra ada sedikit kemudian harapan atau ajakan untuk pihak pemerintah maupun juga siswa, guru dan orang tua dari murid bagaimana ini silahkan dari Bu Lidia dulu monggo baik kalau saya mengusulkan kepada pemerintah gunakan akal sehat data yang paling belum mengambil keputusan kaji dengan jelas cepat tapi gak bisa lama-lama cepat tepat baru ambil kebijakan pada orang tua Bapak Ibu tanggung jawab pendidikan terbesar adalah pada orang tua yuk mulai sekarang kita makin memokokkan kalau selesai akan bulat-bulat pada sekolah terserah sekolah anak yang mau diapakan justru sekarang kita dikembalikan seperti bagian dari takdir Allah kita harus mengingat kembali tujuan sekolah bahwa tanggung jawab pendidikan ada pada orang tua buat anak-anak sabar sedikit ya gak ketemu sama teman-teman gak apa-apa kan bisa lewat dari ketemunya tapi ada banyak pelajaran di lingkungan rumah yang bisa kita ambil kita bisa bersenang-senang di rumah dengan dengan belajar bersenang-senang karena ada banyak loh yang terlihat karena kita sibuk sekolah ada banyak hal yang dari lingkungan rumah kita yuk kita saling menguatkan saling menjaga kesehatan kita dan kita melakukan upaya-upaya disiplin kita untuk jaga jarak kita berlaku hidup bersenang kita lain Masya Allah itu ya untuk siswa-siswa zaman now ini ya Bu Lydia ya agar bisa juga tidak mengeluh tapi lebih syukurnya lebih peka terhadap apa yang bisa dipelajari dari sekali lagi silahkan Pak Indra ada tambahan lagi ya senada dengan yang disampaikan Bu Lydia tadi saya berharap pemerintah segera bergerak cepat berbasis data yang ada untuk bisa memimpin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring supaya anak-anak kita tetap bisa belajar walau tidak harus datang ke sekolah banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari infrastrukturnya dipikirkan SDM gurunya dipikirkan bagaimana memandu membimbing orang tua juga yang selama ini cara berpikirnya tentang pendidikan itu outsourcing diserahkan ke sekolah ke bimbel ke guru les tapi sekarang menjadi bagian yang terpenting dalam mendidik anak nah itu butuh butuh gerakan pemerintah sebagai pemimpin disini yang yang memberikan arahan bagaimana carilah para pakar-pakar pendidikan yang akan membantu kan gitu berkolaborasilah dengan banyak pihak berkomunikasilah dengan banyak pihak jangan menggunakan aliran kebatinan saja dalam menjalankan apa konsep ini ya kan gitu kita butuh-butuh gindingan apa dari pihak pemerintah ini nah kepada masyarakat kondisi ini memang memang di luar dari perkiraan kita kita gak ada yang menyangkakan terjadi pandemi seperti ini tapi tentunya kita selalu tahu pasti ada tujuannya dan salah satu hal yang saya lihat disini adalah mengembalikan lagi pendidikan sesuai dengan ekosistem yang benar seperti yang didesain oleh Kiajar Dewantara dulu pendidikan itu ada 3 sentra yaitu di rumah di sekolah dan di masyarakat kan gitu dan ini yang dipakai oleh Finlandia kenapa Finlandia menjadi salah satu negara yang kualitas pendidikannya terbaik di dunia karena menggunakan ekosistem seperti ini kitanya malah tidak kan gitu jadi ini kita diberikan waktu lagi untuk mengembalikan lagi supaya kita punya anak-anak punya SDM yang unggul jadi ini butuh kerjasama kita bersama untuk benar-benar membawa Indonesia menjadi negara maju kita mencapai Indonesia emas di 2045 itu dari saya baik Indonesia emas ya harapannya Pak Indra ya semoga semua menyadari hal tersebut dan sama-sama bersinergi bahwa ini sebenarnya PR bersama tadi ya Pak Indra Bulidya ya tadi juga ini Pak Indra dan Bulidya kami sudah mencoba terhubung dengan pihak kemendikbud ada Ibu Evi tapi kemudian ada gangguan teknis dan akhirnya tidak bisa bergabung bersama kami baik terima kasih banyak Pak Indra Bulidya atas waktunya ya sama-sama sehat selalu amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih